Puaskan lelaki pada tiga hal, matanya, ngeliat kita tuh selalu cantik, selalu wangi, selalu bersih. Yang kedua perutnya, harus pinter masak perempuan tuh, bisa bikin roti, bikin masakan yang sukain suaminya apa. Yang ketiga, puaskan dia pada kemaluannya. Gimana masakan lelaki pada kemaluannya? Mulai sekarang juga harus belajar tentang seksualitas. Ini bukan tabu, kalian harus mengerti. Banyak yang konsultasi pernikahan datang, istri saya maaf, gak bisa melayani dengan baik, gak asik. Maka kalau sudah baca, kalian akan ngerti yang udah ibu-ibu variasi dalam berhubungan dengan suami. Itu kalian semua harus tahu. Maka yang difokuskan adalah kita, mental kita, ilmu kita. Suami kita mau kayak apa, kalau tidak udah seperti itu, insya Allah, ya akan bagus dan pernikahannya insya Allah, insya Allah dilindungi Allah dan tidak.